Dan saudara lalu bagaimana respon PKB yang digoda oleh PD Perjuangan kita akan tanyakan langsung ke Wakil Ketua Umum PKB Ada Pak Jazilul Fawait Selamat Pak Jazilul Selamat setelah, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak PKB mendapatkan angin segar kabarnya begitu ya Dilirik dan disebutkan Muayi Miniskan dari Ketua PKB menjadi salah satu kandidat dari 5 nama Bakal calon Wakil Presidennya Ganja Prano Tapi sebelum itu kita lihat dulu Pak Jazilul video terkait dengan pernyataan Puan Maharani Siapa-siapa saja yang menjadi nama Bakal calon Wakil Presiden Ganja Prano berikut ini Apakah PKB deket sama PD Perjuangan? Nempel, nempel Bukan hanya deket nempel Nempel udah kayak saudara Sekarang sudah mengerucut 5 salah satunya Caimin Muka-muka yang jadi Mbak Puan Setelahnya apakah Pak Erick dan nama Pak Sandiaga? Pak Sandiaga, Pak Erick, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut kelima nama Ini di tengah-tengahnya Mas Kurabowo sama Caimin itu tanda-tandanya kayaknya Panas gak tuh Mbak berada di antara kedua? Adem ayem Nah itu gimana tanggapan ya Pak Janzilul? Ini nempel gak hanya sekedar dekat kata Caimin Ya tentu pertama pernyataan Mbak Puan memberikan angin segar kepada PKB Di tengah acara harlah yang dihadiri 67 ribu orang Tentu pertama kami menyampaikan terima kasih kepada para ketua umum Para pengurus pimpinan partai politik Para ulama dan kiai yang hadir di acara harlah dan kader PKB Apa yang disampaikan Mbak Puan menurut saya adalah suatu yang positif Dan patut disyukuri oleh PKB Karena hari ini justru angin segar itu muncul ketika Pada saat kebulatan tekad disampaikan oleh seluruh pengurus dan ulama Di lapangan Stadion Manaan Nah maknanya apa? Bahwa nama Gus Muhaymin ini menjadi pertimbangan Bukan hanya oleh KKIR Tetapi oleh juga koalisi yang lain Utamanya dari PDIP atau Mbak Puan Tapi memaknai positif saja Meskipun selama ini komunikasi dengan Gerindra Fakta integritas yang sudah ditanda tangani berjalan secara baik Dan PKB masih ada keyakinan yang kuat Bahwa pada akhirnya Pak Prabowo akan berpasangan dengan Gus Imin Kata Gus Imin tinggal menunggu takdir Namun apapun yang disampaikan oleh Mbak Puan Ini godaan yang berat Di saat usia 11 bulan PKB melakukan kerjasama politik dengan Gerindra Ketika ada fakta integritas antara PKB dan juga Gerindra Tapi dari video yang kami tayangkan saat ini Seharusnya yang bisa dilihat masyarakat tunggu adalah Prabowo duduk berdampingi dengan Cah Imin Tapi kenyataannya Pak Prabowo, Mbak Puan dan Cah Imin Mbak Puan ini diapit oleh keduanya Anda melihatnya seperti apa? Ya tentu karena urutan kursi yang ada Berdasarkan undangan ketua umum-ketua umum partai politik Sedangkan ketua umum partai politik pemenang pemilu Itu Mbak Puan atau PDIP Baru setelah itu Pak Prabowo Jadi yang diundang di acara harlah Itu bukan calon presiden Tapi ketua umum-ketua umum partai politik Tapi kan kalau misalnya dengan urutan-urutan seperti Pak Zajilu sampaikan tadi Bisa saja PDIP, Gerindra, PKB begitu Kenapa mesti PDIP diapit oleh Pak Prabowo dan juga Cah Imin? Itu yang memang menjadi banyak pertanyaan oleh publik Ya memang karena PDIP partai pemenang pemilu Bahkan Gus Mua Imin sendiri menyebut Akhirnya menyebut nama Pak Prabowo pertama sebelum Mbak Puan Itu ketika sambutan Tapi urutan tempat duduk yang dibuat oleh Panitia itu berdasarkan Pemenang pemilu dan selanjutnya Itu tidak mengindikasikan soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Namun kehadiran Pak Prabowo di Harla PKB selaku ketua umum partai Gerindra Ini memberikan harapan sekaligus Oke Kalau ngomongin Kalau misalnya ngomongin masalah harapan Apakah nantinya PKB akan tergoda? Terkait dengan tawaran dengan yang sudah disebutkan oleh Mbak Puan Maharani Ada lima nama salah satunya Cah Imin Tergoda dan bagaimana hubungan PKB dengan Gerindra? Bagaimana mungkin tidak tergoda Kalau yang menggoda itu ratu milu Meleleh kita Namun Sekali lagi bahwa PKB sudah Melakukan kerjasama politik dengan Gerindra Dan kita tahu diri Selama PKB melakukan kerjasama politik PKB menjunjung tinggi kebersamaan, komitmen, dan kesetiaan Namun ketika PKB melakukan kontrak politik dengan partai Tidak menutup komunikasi dengan partai-partai yang lain Mungkin saja Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Melihat kerumitan yang ada di koalisi KKIR Padahal enggak ada masalah PKB dengan Gerindra selama ini baik-baik saja Dan berjalan Sesuai dengan koridor komitmen kerjasama Namun para kiai, para kader menunggu Kapan diumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden dari KKIR Gampangnya kapan diumumkan Pak Pratowo dan Gus Muaimin menjadi pasangan presiden dan calon presiden Oke, berarti sudah pastikah nantinya Pak Prabowo Subianto akan mengajak calon wakil presidennya Dan kapan rencana akan diumumkan? Seperti yang disampaikan Gus Muaimin Ini menunggu takdir Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif cepat Ini segera diumumkan Mumpung tidak tergoda dengan partai-partai yang lain Oke Ini semakin hari semakin kebelakang Godaan akan makin kuat Oke Oleh sebab itu Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Ini adalah bagian dari godaan Dan tidak ada godaan dari yang lain Karena Koalisi-koalisi ini kan juga ada koalisi perubahan dan yang lain-lain Betul Sementara Yang ada dari lima nama yang ada Itu ada juga namanya Pak AHY Ya Yang disebut oleh Mbak Puan sebagai Nama-nama yang berpeluang untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo Jadi Namun dari lima nama ini Bukan karena saya GR Dari lima nama yang disebutkan oleh Mbak Puan Boleh diadu track recordnya Oke Pak Muhaimin memiliki track record yang panjang di dunia politik Oke Memiliki track record yang panjang Begitu juga fakta integritas yang sudah ditandatangani PKB dan juga Gerindra Sebelas bulan Menjalani kerjasama Terus tiba-tiba tadi Pak Zazuli bilang Siapa yang tidak tergoda digodai Sultan Begitu Lalu seperti apa sekarang posisinya PKB? Ya itu manusiawi saja Kalau digoda orang-orang yang berwibawa Yang cantik yang disitu memiliki kekuatan kebesaran Pasti tergoda Namun PKB Akan tetap komitmen dan setia kepada apa yang sudah menjadi Komitmen yang tertulis dan ditandatangani dalam fakta kerjasama Oke Bukan mohon Bukan mohon Ketika kerjasama itu di taken bersama partai Gerindra Posisinya adalah mutual simbiosis Keduanya harus sama-sama memberikan keuntungan Jangan sampai juga PKB ini dianggap ngemis-ngemis Ya PKB duduk sejajar PKB bukan mengemis menjadi wapres Tidak ngemis-ngemis Posisinya Ayo kita bicarakan dan kita putuskan bersama Mana yang terbaik Untuk memenangkan pemilu 2024 Baik Berkaiti para ulama, para santri, para pendukung PKB hari ini Dicara jelas Dimension Saya banyak bercerita Tolong segera diputuskan Pak Jazil Oke Pak kami ini menunggu mesin sudah siap Semua mau bergerak Tinggal usahkan siapa nama presiden Dan bakal calon presiden Gitu Pak Oke jadi hingga detik ini Hingga saat ini PKB masih komit untuk bersama dengan Gerindra Dan Prabowo Subianto Dengan wakilnya Caimin Begitu yang diharapkan oleh teman-teman PKB Terima kasih Dan sekali lagi Pak Jazilul Fawahid Atas waktunya bersama rumah pemilu Nanti kita akan berbincang lagi Terkait dengan hal ini Yang juga sedang ramai di perbincangan publik Terima kasih sekali lagi Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih